Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Oke, di kesempatan kali ini saya akan mengenalkan salah satu aplikasi buat navigasi offline yakni Backcountry Navigator Topo GPS Aplikasi ini kalian bisa download di Playstore dengan kata sandi Backcountry Nah ini udah ada di bawah Backcountry Navigator Topo GPS Nah kebetulan ada dua nih, ada yang versi demo dan ada yang versi pro Kebetulan yang udah saya install itu yang versi pro Tapi yang versi pro ini berbayar ya teman-teman Aplikasi ini kalian bisa gunakan buat bernavigasi offline di gunung Sebelumnya kita cari dulu file gpx nih Bagi teman-teman yang butuh file gpx kalian bisa cari di google chrome Oke, kita masuk ke google chrome Nah di google chrome ini kalian tinggal ketik gpx gunung indonesia Nah ini udah ada nih Ini ada beberapa situs yang menyediain gpx gpx beberapa gunung di Indonesia Kebetulan saya mau naik ke carambi Dan file nya kemarin dapat disini nih Di situs kolom sunyi Disini dia ngejelasin tentang aplikasi view ranger Ini sama seperti aplikasi backcountry yang saya pakai Tampilannya hampir mirip katanya Cuman saya belum pernah nyoba sih Ini ada beberapa penjelasan tentang pemakaian Aplikasi dari view ranger Kalian bisa scroll ke bawah Nah ini dia Beberapa file gpx dari gunung di Bali Ini lumayan komplit nih Ada gunung-gunung di Jawa Terus gunung Kalimantan Gunung Maluku Dan gunung NTT NTB Kalian bisa cari beberapa file gunung yang kalian butuhkan ya Kebetulan saya mau naik ke carambi Dan kemarin dapat file gpx nya di sini nih Nah ini dia Kerenceng Dari masih git karembi konservasi area Dibuat oleh dan queen pada oktober 2012 Ada file gpx dan kml kalian bisa pilih untuk download Oke sekarang kita masuk ke aplikasi backcountry navigator topo gps Nah ini dia tampilannya Ada place location map layer trip data Nah kalian bisa klik pojok kiri atas Ada pilihan juga Nah ini dia map screen Ini tampilan maps nya Terus ada kompas screen Ada kompas Terus touch screen Nah ini hasil trip data kalian kalau udah nge-record Terus ada trip data default Ini ada waypoint dan track Terus share data Kalau kalian udah naik bisa di export file nya Ada import dari file manager di hp kalian Oke sekarang masuk ke list track or waypoint Ini ada berapa waypoint Yang udah saya simpen Ada track nya juga Berapa file gunung yang udah saya simpen Oke kita balik Ada paling kone Thunder forest outdoor Nah ini dia peta dari sananya Saya gak ganti nih Petanya pake thunder forest outdoor Ada peta yang lain Kalian bisa pilih peta atau maps-maps yang lain Yang kalian inginkan Yang kalian pake Oke kita masuk setting Nah di setting ini Saya gak rubah Settingannya Cuman di default track color aja Jadi cuman merubah Warna kalau kalian nge-track aja nih Kebetulan saya pake warna biru Oke back Nah sebelum naik ke gunung karumbi Kalian bisa cari di place Oke kita ketik karumbi Nah ini udah ada ya Center on coordinate Nah ini dia Wilayah gunung karumbi Kerenceng karumbi Ini satu wilayah ya Ada gunung kerenceng Terus Sampingnya gunung karumbi Ini satu punggungan Kalian bisa nyadel juga Kalau ingin kesana Nah ini ada gunung pengupusan Kalian juga bisa nyadel kesana Nah sebelumnya Kalian Harus mendownload dulu Select area for download Nah ini gunanya Untuk bisa digunakan Pada saat offline Jadi Kalau kalian offline Kalian bisa download dulu Begin download 0,1 mega ya Proses Kalau kalian ingin menggunakan Secara offline Kalian bisa download Area Yang ingin kalian kunjungi nih Seperti ini caranya ya Nah Misalkan area Seluas tadi Oke kita Mode pesawatin lagi ya Nah kalian bisa Cek Hasil Download Kalian Tadi Di maps layer Ada download history Nah ini yang paling atas Kalian bisa Klik center Ini Nah ini titik tengahnya Kira-kiranya lah Kalian bisa Nge marking lagi Kalau kalian ingin memperluas area Itu area yang kalian udah download ya Misalkan Sekarang masuk ke trip data Disini ada Waypoint dan track Terus ada share the data Promby strip Ini kalau Kalian udah Nge-record Terus pengen disimpan File gpx nya Terus ada Import Tracks Or waypoint Ada point trail Ada backup Or restore Kita masuk ke import track Nah ini kalian bisa Ambil track Yang udah di download tadi Di file manager kalian Kebutuhan saya disimpan Di track log ini Kita cari Kerenceng Yang tadi udah di download Nah ini Kerenceng KML Start import Lihat Di paling atas Nah ini dia Import finish Ini udah selesai Di import Nah ini dia Hasil file gpx Yang udah di download Tadi di situsnya Kolom sunyi Lumayan complete Tracks nya Gunung Kerenceng Dan Gunung Karumbi Ada beberapa jalur juga Buat naik ke Gunung Kerenceng Salah satunya Jalur via Sindulang Atau Jembo Air Dan ada dua jalur Dari Jalur Cimanggung Yang ini Yang ini Dan yang ini Dan jalur Buat Ke Gunung Karumbi Nanti kita Masuk Ke Balai Desa Pasir Nanjung Nah ini juga Udah complete nih Jalurnya Ada jalur Dari Mulai masuk Di jalan Rayanya Dari Paramon Atau Parakan Muncang Masuk Lewatin pasar Maju lagi Belok Ke jalan desa Menuju Ke Pasir Nanjung Nah dari sini Naik terus Ke atas Nah Nanti kita Start dari Kampung terakhir Di Desa Pasir Nanjung Ada beberapa Wipoin juga Ada Bak Pangarcis Nanti kita Lewatin Simpang Dataran 1 Dataran 2 Dataran 3 Sampai akhirnya Kita sampai Di puncak Gunung Karumbi Ini jalur ini Udah dibuat Dari tahun 2012 Cuman Ntar Gak tau ya Udah ketutup Atau Enggaknya Karena udah lama banget Apalagi jalur Ke Karumbi ini kan Jarang Nah di pojok kanan Paling bawah Ada Tanda kayak lokasi Kalian bisa Klik Measure and Row Nah ini dia Klik Titik Start Klik Puncak Karumbi Nah ini Kalian bisa Mengetahui Jarak dari Titik Start Menuju ke Puncak Karumbi Kalau Ditarik Garis lurus Ini hitungan kasarnya ya 2,53 Kalau Nyatanya Ntar kan Jalurnya Belok-belok Kalian juga Bisa bikin Wipo ini Caranya begini Marking Mark Disini Kalian bisa Tulis Nama Wipo ini Apa Misalkan Tanjakan 1 Berikutnya Berikutnya Nah ini Simbolnya Kalian bisa Ganti juga Ada beberapa Simbol Ini Contoh Untuk Membuat Wipo ini Kalian bisa Shape Nah ini dia Kira-kira Seperti itu Tanjakan 1 Ini cara Buat bikin Wipo ini Kalian tinggal Mark Nah Ada ya Wipo ini Oke Nah ini Saya akan Kasih tahu Cara Buat Mengetahui Jarak Dari titik Kalian Kita klik My Location Center Tapi GPS-nya Diaktifin dulu Ya Tadi Nah ini dia Titik Saya berada Yang panah Berwarna kuning Ini Kita akan Cari tahu Berapa jaraknya Wipo ini Sampai Puncak Kerembe itu Berapa jaraknya Dari Titik Saya berada Tinggal klik Gotoh Gotoh Wipo ini Oke Nah ini dia Ini Jarak Dari Titik Saya berada Menuju Puncak Kerembe itu Kalau Diambil Garis lurus itu 32,3 Kilo Seperti Seperti itu Caranya Untuk Saya berada di disini juga kalian bisa nge-record track nanti misalkan karumbi selesai kalian tinggal start recording kalau kalian mau mulai nge-record track atau bikin track sendiri nah seperti itu kalau kalian udah selesai tinggal klik stop track recording Oke mungkin cukup sekian penjelasan dari saya nanti saya akan aplikasikan di Gunung Karumbi pada saat saya naik ke Gunung Karumbi nanti terima kasih udah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di Gunung Karumbi